Yang pertama baru dilihat adalah anaknya Sebuah ini masuk ke dalam mulut, keluar mat, di bagian tubuh, sampai di bagian istrinya Besi palas itu menancap tepat di mulut istrinya Ini yang lusuk, yang nyiksa badannya ini besar-besar Mereka ini yang nyiksa ini penuh dengan api, dengan bergelang, ya kan? Ini kayak besi-besi yang ada di pergelangan tangan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama serian Agus Widodo di channel R.Awi Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat itulah doa saya, gitu ya Mohon maaf kalau kemarin-kemarin ini jarang tayang, gitu kan? Jadi berapa hari sekali baru tayang, berapa hari sekali baru tayang Karena apa? Ini tamu-tamu, saudara-saudara, ini dari mana-mana ini pada datang ngumpul ke sini, gitu kan? Dan akhirnya saya ini sedikit drop, gitu Jatuh sakit, gitu, tapi ini udah lumayan mendingan, gitu Jadi mohon maaf kalau kemarin ini agak tersendat untuk tayangannya, gitu ya Ini udah mendingan dan siap tayang lagi, gitu Doakan semoga semuanya saya dan tim saya ini sehat terus, gitu Amin-amin, begitu juga yang di rumah mudah-mudahan sehat selalu Nah, mau gue silakan absen namanya siapa, kok tanya di mana Biar saya kenal, tambah deket dengan kalian semuanya, oke? Pastikan semuanya udah absen, ya? Oke, saya mau ngasih tau buat temen-temen yang belum punya kaos R.A.W Terus kemarin ini banyak DM yang masuk Terus banyak yang di kolom komentar menanyakan Mas, saya pengen dapet kaosnya R.A.W gimana sih, mas? Cara pesennya, caranya gampang sekali Kalian langsung chat untuk ukuran Ya kan, kalian ini pasnya di ukuran mana Kalian chat langsung ke nomor ini 0812-3293-70-08 Hasil penjualan merchandise, kaos, gitu Nanti sebagiannya juga akan kita sumbangkan ke adik-adik kita Kayak kemarin-kemarin itu, gitu loh Nanti berapa bulan sekali setelah uang terkumpul Kita sumbangkan, gitu ya Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan Ada seseorang yang di mana ia terus-menerus dihantui Lewat mimpi mengenai siksa kubur Di dalam mimpinya, dia melihat siksaan yang bener-bener mengerikan Sadis, parah Dan di sini anehnya yang ia lihat Justru malah keluarganya sendiri yang disiksa Jadi dipertontonkan keluarganya ini disiksa abis-abisan Hingga pada akhirnya orang tersebut Yang di mana ia selalu memimpikan hal-hal itu Siksa kubur Orang tersebut ini gak kuat sendiri sampai meninggal dunia Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi Kita langsung saja menuju ceritanya Siksa kubur Mereka ada, ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita Kita ada, di antara mereka Mereka ada, ada di antara kita Cerita ini sudah lumayan lama gitu kan ya Dan bener-bener ini semua minta disamarkan Mas semuanya disamarkan Nama tempat segala macam tolong disamarkan oke Nah toko di sini kita sebut saja namanya Bah Rudin Usianya kurang lebih 55 tahun Ia tergeletak lemah Keluarga sudah berkumpul Keluarga sudah mengaji Keluarga sudah mengikhlaskan Bah Rudin tergeletak lemah dan seluruh badan melepuh Ia sudah tidak bisa lagi diajak ngomong Nah inilah hari ketujuh Bah Rudin pulang dari rumah sakit Jadi sudah bolak-balik sebelumnya ini Dibawa ke rumah sakit Diperiksa dokter Dianalisa dokter Segala macam Dokter mengatakan Ini penyakitnya aneh Kami juga kebingungan Dokter pun bingung Nah ketika Harta Bah Rudin Semakin hari semakin habis ya kan Untuk pengobatan Bah Rudin Pada akhirnya Keluarga ini Berembuk Untuk dibawa pulang Udah Dibawa pulang aja adik kita Kakak-kakaknya Bah Rudin Pada ngomong Iya mas Kayaknya Bah Rudin dibawa pulang aja Kasian mas Anak istri segala macam Belum lagi Kondisi semakin melemah Pokoknya dibawa pulang aja Inilah yang membuat Bah Rudin ini dibawa pulang Nah saat di rumah Ini tambah parah Yang awalnya Bah Rudin di rumah sakit ini Masih bisa diajak ngomong Masih bisa merasakan sakit Ini di rumah Sudah tidak bisa apa-apa Sudah dari ketujuh Sudah tidak mengeluarkan Suara apapun Mata terbelalak Ya kan Badan melepuh Baunya minta ampun Ya Dia ini Sekujur tubuh ini Bener-bener Gak ada yang tersisa Kulitnya normal Udah gak ada Karena semua melepuh Hanya ditutupi kain Gak mungkin dia pakai-pakaian Ini sakit Sangat menyiksa dia Badan udah kurus Semua keluarga Udah disitu pasrah Sudah pasrah semua Sudah mengaji segala macem Ini Bah Rudin kenapa Ada apa semua ini Akan tetapi Disini ada keanehan Setelah Bah Rudin ini dibawa pulang Ya Udah gak lagi ditangani di rumah sakit Harta semakin menipis Ya kan Harta semakin menipis Semua terjual Untuk biaya pengobatan Bah Rudin Ini ada keanehan Keanehannya apa Istri Bah Rudin Ya kan Dia juga merasa tersiksa Ada apa ini Siapa yang membuat mereka seperti ini Istri Bah Rudin juga tersiksa Dia ada di kamar sebelah Teriak-teriak Kesakitan juga Amu kenapa Kenapa kau seperti ini Dan semua orang yang mendekat Ia lawan Semua orang mendekat Ia lawan Semua orang mendekat Ia marah-marah Sedangkan Bah Rudin di kamar sebelah Ini sedang dimengajikan Sudah mau Udah tinggal ikhlasin aja Udah Ada apa ini Kok keluarga mereka seperti itu Rame Warga-warga sekitar Pada berdatangan Gantian Untuk menengok Untuk menjenguk Akan tetapi Kondisi istrinya Ketika memang didekati orang Mengamuk Melawan terus-menerus Nah singkat cerita Berapa hari kemudian Ini kakaknya Bah Rudin Kita sebut saja Namanya Pak Dewawan Pak Wawan Pak Wawan ini berinisiatif Untuk memanggil Kiai yang Kesekian kalinya Karena apa Dari semenjak di rumah sakit Ini juga udah ada Kiai Akan tetapi Ketika dipanggilkan Kiai Bah Rudin ini Hanya sebentar Gitu Dia merasa tidak sakitnya Ini hanya sebentar Setelah Pak Kiai ini pulang Sakit lagi Sakit lagi Dan paling parahnya Ketika Bah Rudin Sudah dibawa ke rumah Ini kok menjalar ke istrinya Apa yang telah dilakukan Bah Rudin Nah Pak Dewawan Pak Wawan Ini nyari lagi Nyari lagi Terus-menerus Tanya ke orang-orang Hingga pada akhirnya Bertemu dengan Salah satu orang Gitu kan ya Kita sebut saja Namanya Pak Mustafa Gitu Pak Wawan ini Jadi udah ke kota-kota Keliling Tanya Nah ketemulah sama Pak Mustafa Nah Pak Mustafa ini ngomong Kalau mau ke Pak Yai Gofur Alamatnya ini 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 Nah langsung nih Pak Wawan ini Langsung menuju ke Kiai Gofur Menceritakan segala macem Keluhan-keluhan Segala macem Ini adik saya lagi Nyalamin seperti ini Merambat ke istrinya Saya gak ngerti pak Saya harus gimana Pak Yai Berulang kali Udah datang ke Kiai Akan tetapi Tetap terus-menerus Seperti itu Dan sekarang Yang paling parah Juga istrinya Ketika dicenguk Ngamuk Dicenguk Ngamuk Dia merasakan panas Ada apa ini Pak Yai Hingga pada akhirnya Ya Ini Pak Yai Gofur Akhirnya datang Situ Ananya Saat Pak Yai Gofur ini datang Bukannya langsung Masuk ke kamar Bah Rudin Ya kan Ini akan tetapi Pak Yai Gofur Ini terpanggil untuk Masuk kamar istrinya Lebih dahulu Sebelah sana dulu yang diatasi Sebelah sana dulu kamar itu Iya Pak Itu kamarnya istrinya Pak Nah keluarga pada kumpul disitu Anak-anaknya Semua pada kumpul disitu Sampai gak pada berangkat sekolah Karena apa Kondisi ibu bapaknya Seperti itu Sikis anak-anak juga kena Nah saat itu Pak Yai Gofur Masuk Kedalam kamar istrinya Saat itu Pak Yai Gofur Ini hanya geleng-geleng Ada apa-apa yang telah dilakukan Barudin Kok bisa seperti ini Nah Pak Yai Gofur saat itu Berdoa Yang biasanya istrinya Barudin Kita sebut saja Yati Ini selalu mengamuk Ini ketika ketemu Yai Gofur Ini Yati ini ketakutan Yati bener-bener ketakutan Saat itu Pak Yai Gofur ini minta air Didoakan segala macem Dan saat itu Pak Yai Gofur Membasu wajahnya Yati Dibasuh Dengan air itu tadi Dibasuh Yati ini langsung lemes Dan setelah ditenangkan Ya kan Bu Yati pun akhirnya cerita Dalam kondisi lemes Bu Yati pun cerita Boom Cerita apa ini Ada rahasia apa ini Nah inilah ceritanya ini Flashback Apa sebenarnya yang terjadi Di keluarganya Pak Bah Rudin Nah ini Apa sebenarnya yang terjadi Dengan mereka Apa yang telah dilakukan Oleh Pak Bah Rudin Flashback Boom Boom Cerita dimulai Pak Bah Rudin Ini menikah dengan Bu Yati Dikaruniai tiga orang anak Bu Yati sendiri Usahanya ini Warung makan Buka di depan rumah Gitu Bisa dikatakan Ya kan Keuangan mereka Awal-awalnya ini Memang serba berkecukupan Karena apa Usaha dari Pak Bah Rudin sendiri Adalah Tukang potong sapi Penyembeli sapi Penyembeli Kambing Gitu Jadi ada depot Dimana Pak Bah Rudin Ini selalu menyembeli sapi Disitu setiap pagi Gitu Sapi-sapi dateng Gitu kan Dari berapa juragan Dateng Gitu kan ya Nanti Pak Bah Rudin ini Yang nyembeli Ahli sembelih Gitu kan ya Nah Ini perekonomian aman Gitu Apapun kebutuhan keluarga Ini selalu aman Apalagi Juragan-juragan Ini selalu memberikan Uang lebih Untuk Pak Bah Rudin Keluarga seneng Perekonomian aman Lancar Bahkan warungnya Bu Yati Juga aman Lancar Karena masakannya Bu Yati Juga enak Anak-anaknya Ini Bener-bener gak pernah Yang namanya Kekurangan Pada tahun itu Mereka ini Udah punya sepeda duluan Sebelum yang lain punya Mereka ini Udah punya mainan Sebelum yang lain punya Jadi bisa dikatakan Keluarga mereka ini Berkecukupan Nah berjalannya waktu Ini berapa tahun kemudian Tiba-tiba Ada tempat penyembelehan Depot-depot yang lain Ternyata Ini gak cuma satu Banyak Yang buka ini banyak Berjalannya waktu ini banyak Ini yang menjadikan Pak Bah Rudin ini Banyak saingan Pak Bah Rudin ini bingung Yang biasanya Dapat sekian Kok sekian Yang biasanya Menyembelih Berapa ekor Kok jadi segini Bingung Pak Bah Rudin Terus-menerus Setiap pulang Ini ngobrol sama istrinya Bu Bapak semakin sepi Sekarang banyak Tempat-tempat penyembelian Bu Bapak ini Dapat upah sekarang sepi Bu Juragan-juragan juga Udah banyak Yang pada pindah Bu Ketempat penyembelian-penyembelian Yang sekarang Bu Depot-bapak sepi Banget Pak Bah Rudin bingung Keluarga pun juga bingung Nah inilah Yang mempengaruhi Pada akhirnya Warungnya Bu Yati Yang awalnya rame Ini jadi sepi Karena apa? Yang biasanya Bu Yati ini Memberikan tambahan Misalkan lauk apa Diperbanyak Semenjak perekonomian Berkurang Ketika melayani Lauk-lauk yang tadinya Banyak Ini makin sedikit Nah orang-orang Ini pada komplen Bapak biasanya Kita ditambahin daging Bu Biasanya kita ditambahin ini Bu Pada komplen Bu Yati Bingung Juga Sama Gak bisa jawab Ketika orang-orang Bertanya seperti itu Karena Perekonomian mereka Tiba-tiba Langsung drop Ketika tempat Penyembelian itu Semakin banyak Sehingga cerita Ini memang sepi Terus-menerus Nah Pada siang hari Pak Bahrudin yang biasanya Nyembeli ini puluhan Ekor Sapi gitu kan Ekor kambing gitu kan Ini Hanya beberapa saja Dan dia melamun Dia memainkan goloknya Ya Dia memainkan goloknya Ya pukul-pukulkan ke kayu Sambil melamun Dia meratapi nasibnya Kok seperti ini Kok kondisinya Seperti ini Tak lama kemudian Ini ada salah satu Dari Para juragan Ini kita sebut saja Namanya juragan gatot Juragan gatot ini Orangnya ini Beringas Kumisnya tebal Badannya ini Besar Gemuk Saat itu Sambil membawa sapinya Masudin Iya juragan Sembelin sapi saya Ini ada tiga ekor Ya Iya juragan Terima kasih juragan Dari tadi saya nungguin Saya bingung Ya udah Sembelilah tiga ekor sapi itu tadi Sama karyawan juragan gatot Yang membawa sapi-sapi yang lain Setelah semuanya selesai Ya kan karyawan-karyawan Akhirnya membawa daging-daging tersebut Untuk dijual gitu kan Nah juragan gatot Ini ngajak ngomong Baru Din Saya lihat tadi kok Sebelumnya beleh Kamu itu kok Kayak Bingung Kayak Mau apa ini Kayak kamu itu kayak hampa Kamu kenapa sebenernya Kak Iya juragan Semenjak Banyak yang buka tempat penyembelian Tempat saya ini jadi sepi Saya bingung Untuk perekonomian ini jadi kacau Gini Kamu pengen kaya Kamu ini pengen sukses Ya iyalah juragan Masa iya saya ini mau kayak gini terus Saya pengen Saya pengen Perekonomian saya ini pulih kayak dulu lagi Gak mungkin saya terus menerus Seperti ini juragan Saya pengen Saya pengen kayak dulu lagi juragan Ini gimana caranya juragan Kalau kamu siap melewati syaratnya Yuk Bisa Masa juragan bagaimana Meton kamu apa Meton saya ini juragan Hari ini hari ini hari ini Disebutkanlah Meton disitu Kamu cukup puasa saja Nah Goloknya Biar Biar ada di tangan saya Maksud juragan Nanti pagi Ya kan Kalau kamu mau nyebeli Karyawan saya datang kesini Masih golok ke kamu Setuju gak Terus Golok saya ini kok dibawa juragan Ini mau diapain juragan Itu urusan saya Yang penting kamu ngerasain Yang penting kamu ngerasain nikmatnya Tapi juragan Nah mau gak Kamu tau gak Kenapa saya ini Perekonominya mana-mana saja Gak pernah goya Mau ada banyak juragan-juragan Yang jual kambing Jual daging Jual apa segala Tapi saya ini gak pernah goya Gatot Orang pernah goya Baru dia ini bingung Antara mau apa tidak Ada apa ini ya Oh Aduh Ini Nanti ada bencana apa Kalau saya mengiakan Nanti Apa akan Apa akan Tambah sukses Baru dia ini masih bingung Ini semua tergantung kamu Yakin dan tidaknya Ngerti Yang jelas kamu nanti puasa saja tugasnya Di setiap peton-peton kamu Iya juragan Saya mau juragan Akhirnya Golok tadi Diberikan kepada juragan Gatot Dimasukkan ke dalam bungkusnya Wadahnya Golok tersebut Dibawa juragan Gatot pulang Pada hari itu juga Singkat cerita Pada malam harinya Bah Rudin ini kayak nampak gelisah Istrinya yang namanya Yati Ini nanya Kamu kenapa toh pak? Gak apa-apa bu Gak apa-apa Gak apa-apa Itu gimana warung? Ya masih biasa pak Sepi kayak gini Pokoknya maafin bapak ya Gak bisa nyukupi kebutuhan yang seperti biasanya Iya pak Ibu juga ngerti pak Kondisinya seperti ini Iya ibu Iya bu Tapi bapak kenapa kok gelisah? Gak apa-apa bu Udah gak apa-apa bu Keesokan harinya Barudin berangkat ya kan Ini ternyata juragan Gatot Lebih pagian daripada Barudin Juragan Gatot ini sedang keliling Tempat depotnya Untuk penyembelian sapi Di tempatnya Barudin Juragan Gatot ini lagi keliling disitu Lagi muterin tempat penyembelian Loh juragan Kok juragan udah sampai sini? Udah Sebentar Sebentar lagi selesai Muterin keliling disitu Juragan Ada apa ini juragan? Ini Nanti kalau orang tahu Nanti dikira gimana-gimana Shhh Tenang Masih pagi Belum ada orang yang ngantar sapi kesini Udah tenang aja kamu Udah Sekarang ini kolok kamu pakai Nanti Kalau sudah selesai Kamu ke rumah saya Anterin kolok ini Yoh Anterin kolok ini Nanti kamu ke rumah saya Kalau kamu udah selesai Oh iya juragan Iya juragan Nah juragan Gatot Setelah itu pergi Tak lama kemudian Memang ada orang yang maunya beli sapi Nah pada saat proses penyembelian Gak tau kenapa Tiba-tiba tangan Barudin Ini bergetar Loh tanganku kenapa? Tanganku kenapa? Barudin ini bingung Dia puasa belum Karena belum jatuh hari wetonnya Ya kan? Akan tetapi saat proses penyembelian Tangan Barudin ini bergetar kencang Tanganku kenapa? Seperti dirasuki makhluk Seperti dirasuki sesuatu Sampai-sampai yang punya sapi tanya Mas Pas Barudin ini kenapa mas? Kok kayak ketakutan kayak gitu? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Bisa kok ini bisa kok Setelah itu berdoa Seperti biasa Kalau mau menyebeli sapi Ini selalu berdoa Diayunkanlah Diayunkanlah golok tersebut Nah Ditempelkan dan berdoa Tas Gak tau kenapa ini dengan mudah Menyebeli sapi tersebut Ini seperti dengan mudah sekali Yang biasanya Ini Barudin ini Keringat dingin keluar Atau apa segala macem Ini dengan mudah Dengan mudah Setelah membaca doa segala macem Dengan mudah sapi itu terpotong Nah Singkat cerita Pada hari itu Ternyata banyak sapi-sapi yang berdatangan Barudin kaget Lah Kok balik lagi kayak dulu nih Rame Akhirnya Barudin langsung sore harinya Ini langsung datang ke julagan gatot Julagan ternyata bener julagan Rame orang berdatangan Saya bilang juga apa Hm Gatot Gatot Mana Kolokmu mana Ini julagan Ini julagan Seperti biasa Ritualnya ini bener sama Berdoa segala macem Ditempelkan segala macem Berdoa di lehernya Segala macem mau dipotong Sama Ritualnya sama Akan tetapi gak tau kenapa Ini proses penyembeliannya Dengan mudah Biasanya Ini kan ada yang namanya sapi Dia ngamuk atau apa segala macem Ini sapi-sapi pada tunduk Sama Barudin Biasanya sapi ini sampai di Jatuhkan lah Ngamuk dulu lah Atau apa Berkali-kali Dia ini gagal Atau apa Gitu kan ya Ini sapi kayak nurut Mau disembelah ini kayak nurut Barudin ini memikirkan Sampai di rumah memikirkan Kok aku nyembeli kok gampang Sehari yang tadi sampai dapet bahannya Ngomonglah sama hati Bu Ini aku dapet uang bu Sekian-sekian Nah udah mulai rame tau mbak Iya bu Udah mulai rame bu Syukurlah pak kalau kayak gitu Barudin tambah seneng Paginya ya kan Barudin ini dateng ke depot Untuk penyembelian Ini sudah ada karyawan juragan gatot Pak Barudin Ini goloknya Saya disuruh nganterin juragan gatot Loh juragan gatot kemana Ada di rumah Ini saya suruh nganterin goloknya Oh iya Aduh maaf ngepotin ya Harusnya saya ngambil Nggak usah Nanti besok pagi juga saya nganter lagi Barudin bingung Kok sampai segininya juragan gatot Sama Puterannya sama Pas waktu nyembeli Sapi, kambing, segala macem Kayak nurut Bener-bener mereka ini mudah untuk dipotong Bener-bener mereka ini mudah untuk disembeli Berjalannya waktu Ya kan Orang yang nyembeli disitu ya kan Bawa ekor Bawa sapi Itu kan ya Bawa kambing Apapun itu Ini semakin rame Di tempatnya Barudin Barudin mendapatkan hasil yang lebih Hasil yang tidak seperti biasanya sepi Ketemu lagi dengan Pak Gatot Pak Gatot mengingatkan Sudah saatnya kamu puasa Ingat Besok kamu ini harus puasa Barudin siap Iya pak siap Berjalannya waktu terus-menerus Ini akhirnya rame Tambah parah rame nya Ini nggak ketulungan Bahkan Penyembelian-penyembelian yang lain Ini sepi Semua ke tempatnya Barudin Entah kenapa Nah tak hanya itu Ketika Barudin pulang Istrinya juga mengabarkan Mas daganganku rame Ah Alhamdulillah bu Aku ikut seneng bu Rame Dagangan istrinya ini juga rame Sama Perekonomian mulai pulih Perekonomian mulai pulih Terus menerus Anak-anaknya mulai seneng lagi Yang awal-awalnya mereka ini prihatin Ini mereka jadi seneng Senengnya kenapa? Mereka sudah bisa membeli Mainan-mainan yang terbaru lagi Mereka bisa sekolah Dengan sepeda-sepeda baru Terus menerus Rame terus Usaha Barudin Sampai di telinga-telinga Kampung-kampung lain Baru Din sekarang jadi orang sukses Kemarin padahal udah sempat sepi Pak Kadot datang lagi Gitu kan Pak Kadot datang lagi Din jangan lupa besok puasa Ya juragan Maturno juragan Sudah mengingatkan Saya besok puasa Mana kolokmu Diambil Jadi setiap pagi Ini ada yang mengantarkan golok Sore Barudin ini nganterin golok Paginya diantrin lagi Jadi Barudin ini tidak pernah Membawa golok ini pulang Nah istrinya ini Pada suatu ketika sempat nanya Pak Ibu sudah lama Gak pernah lihat goloknya Bapak Biasanya Bapak Kalau habis montong Atau apa pulang Bapak bawa golok Kenapa sekarang Bapak Gak pernah bawa golok Ada bu Intinya pokoknya aman Golok Bapak taro Biasa Di pemotongan Daripada bawa-bawa Bawa Malo bu Kalau sepi Tapi Alhamdulillah Sekarang kan rame bu Udah ibu gak usah mikirin Oh iya iya pak Iya Lama kelamaan Pertanyaan dari istrinya Ini terniang-niang Di otak Barudin Barudin harinya berpikir Iya juga ya Bener apa kata istriku Aku pulang Biasanya bawa golok Sekarang aku sering titipkan Ke Pak Gatot Masa iya dengan aku Menitipkan golok Dan aku hanya puasa Di wetonku Aku jadi kaya Aku kembali Bisa membeli Apapun yang aku inginkan Tak hanya itu Luarga aku yang awalnya Memang bener-bener Mereka ikut prihatin Sekarang udah bisa Memuaskan nasratnya Membeli apapun yang mereka butuh Kok Hanya dengan itu Udah sekali Pak Gatot Ada apa ini Ah nanti kalau pas aku libur Aku mau tanya Sebenernya ada apa Ada apa ini semua Kok hanya golok dititipkan Terus aku kok gampang nyari uang Dan anehnya setiap aku motong Kenapa ada yang merasuki tangan kananku Tangan kananku benar-benar bergetar Seolah ada sesuatu yang masuk ke tanganku Anehnya lagi sapi-sapi Yang biasanya merontah-rontah Melawan saat mau disembeli Ini dengan mudah Semua sapi Kambing Mereka tunduk Tanpa pembegalan banyak orang Kenapa ini Nah Aku tunggu libur baru Berangkat tempatnya Juragan Gatot Singkat cerita Berjalannya waktu Ya kan Ini pas libur Akhirnya Bahrudin ini bertemu dengan Juragan Gatot Juragan Gatot lagi di rumah Bahrudin ini mempertanyakan Luan-luan Juragan Oi Den Sini Masuk Ngopi-ngopi-ngopi Ngeteh-ngeteh Dia siapin teh disitu Ada pelayanan juga disitu Setelah ngopi-ngopi Juragan Gatot pun nanya Tomben kamu disini Ada apa Kok Nggak Seperti biasanya Biasanya ini sore-sore Nganterin golok Atau apa Gini Juragan Ini kan mumpung libur Saya ini mau nanya Juragan Tapi Aduh Caranya nanya gimana ya Nanti dikira Saya ini nggak tau Berterima kasih Nggak apa-apa Nanya aja Nanya aja Kamu mau nanya apa Kamu mau nanya apa Gini Juragan Saya ini kok Ngerasain Aneh Aneh kenapa Ada apa Apa yang kamu rasakan Bukan gitu Juragan Jadi gini Saya ini kan Hanya menitipkan Golok di tempatnya Juragan Satu pertama itu Kedua Saya menjalani Puasa saya Puasa weton saya Anehnya Masa iya Dengan seperti itu Kok Perekonomian saya ini kok Bisa iya Kok tambah cepat naiknya Kan saya bingung Juragan Sedangkan dulu Ini nyari uang susah Setelah saya menitipkan Golok ke Juragan Saya ikuti Arahan Juragan Juragan Sempat ke tempat saya Setelah itu Hanya karyawan Juragan Yang nganterin kesini Ketempat saya Nganterin Golok Setelah itu saya sorenya Kesini Balikin Golok Kok tiba-tiba Perekonomian saya ini Lancar Saya bingung Juragan Ini itu jalan bener Atau enggak Atau gimana Tolong Juragan Jelaskan Juragan Sudah Kamu tenang aja Gak usah mikirin Yang macem-macem Din Udah Udah kamu Lakukan aja Apa tugas kamu Udah Iya Juragan Nah saat itu juga Ya kan Baru Din Tidak memikiran Hal itu lagi Dia hanya melakukan Tugas Ritual yang Dari Juragan Gatot Puasa Puasa Iya kan Dia ini melakukan Sembeli Penyembelian Penyembelian Sama Tapi anehnya Setiap Mau menyebeli Seekor sapi Seekor kambing Atau apa Segala macem Tangan ini Bergetar Anehnya Sapi langsung Tunduk Anehnya Kerbau langsung Tunduk Anehnya Semua yang Mau disembeli Ini tunduk Berjalannya Waktu Perekonomian Baru Din Terus menerus Naik Terus menerus Setahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Terus menerus Hingga pada suatu ketika Ini kan udah bertahun-tahun Berjalan Perekonomian lancar Segala macem Warung Bisa jalan Semua jalan Pemotongan hewan Juga jalan Ini tiba-tiba Pada suatu pagi Baru Din ini Mau melangkah Setelah sarapan Bersama keluarganya Baru Din mau melangkah Untuk keluar Untuk bekerja Baru Din ini Langkah keluar Tiba-tiba Dia ini terjatuh Baru Din tiba-tiba Lumpuh Mendadak Onopo Keluarga panik Pada saat itu Keluarga panik Nah memang Saudara-saudaranya ini Tinggalnya gak jauh Dari tempat Baru Din Akhirnya Kakak-kakaknya Baru Din Juga datang ke situ Dan langsung Membawa Baru Din Ke rumah sakit Dan dokter Menyatakan Kalau Baru Din ini Lumpuh Baru Din lumpuh Semua panik Semua bingung Ada apa semua ini Nah salah satu dari kakaknya Baru Din Kita sebut aja Pak Wawan tadi Pak Wawan ini nanyain Din kamu kenapa sebenernya Din Apa yang kamu lakukan Kok tiba-tiba kayak gini Mas aku gak ngerti Mas Aku juga gak ngerti Tiba-tiba aku kok terjatuh Din kamu melakukan hal apa Sebelum-sebelumnya Kamu kenapa-napa Makan apa Atau apa Aku juga gak ngerti Mas Dokter ngontrol segala macem Atau dokter Ini Hasil ronsen segala macem Ini gak ada tanda-tanda bahwa Ini penyakit yang serius Gak ada tanda-tanda itu Semua terlihat normal Akan tetapi Baru Din ini lumpuh Sehari di rumah sakit ya kan Sehari di rumah sakit Awalnya ini Baru Din hanya Merasakan dia gak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya Hari kedua Hari ketiga Segala macem gitu Tiba-tiba Badan Baru Din ini Tiba-tiba melepuh Mulai melepuh Ada benjolan-benjolan Yang dimana itu berisi air Baru Din merasakan panas Yang sangat luar biasa Ketika Lepuhan-lepuhan tadi ini Memecah Pecah Cair Perih Perih sekali Kakak-kakak Saudara-saudara Segala macem Begitu juga dengan istri Dan anak Semua nangis Melihat Baru Din kesakitan Anehnya Setiap dokter ngatasi Ini dokter bingung Ini penyakit apa Pemeriksaan segala macem Normal Hasilnya ini selalu normal Bingung Apa yang diderita Baru Din Tiba-tiba Seperti ini Nah Hingga pada akhirnya Kakaknya yang bernama Wawan Ini nanya Din sebenernya Kamu melakuin apa Cerita Apa yang sudah Kamu lakukan Hasil dari dokter ini Menyatakan Nihil Kamu gak ada penyakit Tapi yang ada Kok kamu kayak gini Mas Aku gak ngerti Mas Yang jelas Aku ngerasain Hal yang aneh Mas Setiap aku Menitipkan golok Di tempatnya Curagan Katop Aku langsung mendadak Punya uang itu banyak Mas Aku gak ngerti Apa yang dilakukan dia Aku juga gak ngerti Karena aku juga Merasakan disitu Nyari uang gampang Aku hanya disuruh Puasa 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 Di setiap hari Wetonku Mas Tapi anehnya Aku mendadak Kayak cepet Mas Mas Wawan bingung Sebagai kakaknya Mas Wawan bingung Ini ada hal magic nih Ada hal yang tidak wajar Singkat cerita ya kan Bu Arudin semakin parah Bu Arudin semakin parah Ya kan Ini sudah berhari-hari Di rumah sakit Nah Curagan Katop Ini kebingungan juga kan Ketika mengantarkan golok lagi Ini kok Gak berangkat Ini anak kemana Curagan Katop Dapet kabar Kalau Barudin dirawat Di rumah sakit Hingga pada akhirnya Curagan Katop Ke rumah sakit Nah pada saat itu Yang jaga ini Adik-adiknya Barudin Istri dan kakaknya Barudin Sedang menanyakan ke dokter Sedang konsultasi ke dokter Gatot langsung masuk ke ruangan Barudin Nah pada saat itu Barudin ini masih bisa diajak ngomong Gatot langsung memencet Jempol kakinya Barudin Ada apa ini Juragan Gatot tiba-tiba mencet Masuk ke situ Bahkan Saudara-saudaranya Barudin yang ada disitu Juga bingung Kenapa ini juragan Gatot Tiba-tiba seperti itu Tak lama kemudian Untungnya Yati dan Saudara-saudaranya Barudin ini Langsung masuk Loh-loh-loh Ada juragan Gatot Ada apa ini Pak Ada apa ini Pak Juragan Ada apa ini Juragan Kok tiba-tiba juragan Juragan tolong pergi dari sini Tolong pergi dari sini Yati tiba-tiba mengusir juragan Gatot Begitu juga keluarga yang lain Oh iya tadi Tiba-tiba kok langsung mencet kayak gini Lah keluarga yang lain ini Langsung usir juragan Gatot Untungnya mereka ini Sigap tanggap langsung Juragan Gatot ini Belum selesai dia ini Mencet jempol Ini langsung diusir Juragan Gatot akhirnya pergi Wah semua gaduh Rumah sakit Di ruangan itu Ini jadi gaduh Security ini sampai datang ke situ Ini gaduh apa Ini gaduh apa Juragan Gatot ini diusir Setelah kejadian itu Sore harinya Lepuhan-lepuhan yang ada di tubuh Barudin Semakin memperbanyak Semakin banyak Menjalar ke seluruh tubuh Barudin merontak-rontak Kesakitan Panas Ini Gatot Ini udah jelas Gatot Wah keluarga-keluarga yang lain Segala macem Karena aneh Gatot masuk ke situ Mau ngapain dia Untungnya cepat ketahuan Mungkin mantra yang lagi ia baca Belum selesai Untungnya udah keburu Diberhentikan Oleh datangnya keluarga Gatot pun terusir Nah semenjak Lepasnya Gatot Gatot ini terusir Ini Barudin Tubuhnya ini semakin melepuh Tambah banyak Onopo iki Nah berjalannya waktu Satu persatu Barang-barang Di tempatnya Barudin Barang-barang mewah Ya kan Perabot-perabot yang bisa dijual Airnya terjual Untuk pengobatan Barudin Yang semakin hari Semakin kacau Disini kekuatan hanya di warung Hanya di warung saja Makanya Mau gak mau Yati Berperan sebagai istri yang baik Dia harus tetap jualan Harus ngurusin suami Harus bolak-balik Yati ini bener-bener Berperan penting disini Karena tanpa ada Pemasukan dari Yati Ini gak ada Biaya pengobatan lebih Karena apa Barang sudah mulai terjual Singkat cerita Sudah lama Barudin ini ngerasain Sakit yang diderita Di rumah sakit Hingga pada akhirnya Tiba-tiba saat Barudin ini tertidur Barudin ini Bermimpi Nah disininilah Ini yang disebut Dengan siksa Kubur Barudin ini mimpi Ya kan Saat Barudin ini Terlelap mimpi Barudin melihat Anak dan istrinya Ini disiksa Tiba-tiba Barudin melihat Ya kan Ini ada kobaran api Yang sangat luas Di tanah lapang Yang sangat luas Semua kobaran api Batu-batu panas Semua Memercikan api Anak dan istrinya Ini semua diseret Ada orang-orang Bertubuh besar Disitu Ini tiba-tiba Barudin menyaksikan Anak dan istrinya Ini dijadikan satu Ya Ini dimasukkan Kedalam tungku Yang sangat besar Digabungkan dengan Orang-orang yang Sedang merasakan Kesakitan Seperti direbus Tapi tungkunya ini besar Gitu kan Pancinya ini besar Istri dan anak Barudin dijadikan satu Dan dicelupkan Kedalam air Yang sedang mendidih itu Merasakan sakit Barudin menyaksikan hal itu Tak hanya itu Setelah mereka ini Berkali-kali direbus Hari ini tiba-tiba Habis Mereka semua Diangkat Tinggal tulang belulang Mereka Dihidupkan lagi Satu persatu Mereka terlanjang Tengkurap Tak lama Kemudian tombak Panas Gitu kan ya Yang terbuat dari besi Tiba-tiba Ini langsung dimasukkan Kedalam mulut mereka Yang pertama Barudin lihat adalah Anaknya Semua Ini masuk ke dalam mulut Keluar mat Di bagian tubuh Trum Sampai di bagian istrinya Sampai ke istrinya nih Istrinya kedapatan jatah juga Besi palas itu Menancap tepat Di mulut istrinya Wah Masuk Terus menerus Hampir kayak sate Ditusuk Ya kan Ini yang rusuk Yang nyiksa Buadannya ini besar-besar Dan mereka ini penuh dengan api Mereka ini Yang nyiksa ini penuh dengan api Dengan bergelang Ya kan Ini Kayak besi-besi Yang ada di pergelangan tangan mereka Ini keluarganya Barudin Berkali-kali disiksa Akan tetapi Barudin ini Tidak melihat Barudin ini dimana Diriku dimana Aku hanya menyaksikan Anak dan istriku Ini disiksa Aku ada dimana Terus menerus Mereka ini Dijajarkan ya kan Mereka ini dijajarkan Tiba-tiba Batu besar dari gunung Tiba-tiba Jatuh Bang Dang 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 Dan langsung melindas Anak dan istri Barudin Kacau Mimpinya Barudin Bener-bener kacau Barudin pun terbangun Bu 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 Mas Mas Ada apa mas Ada apa Ada apa Mas Ada apa mas Dek Ada apa Dek Semua panik Barudin dengan rasa kesakitan Menahan Sekucur tubuh ini Melepupun cerita Semua diceritakan Apa yang dirasakan Barudin Apa yang dialami Di mimpinya Barudin Diceritakan semuanya Aku melihat Kamu disiksa Bu Di alam sana Kamu disiksa Anak-anakku disiksa Kenapa seperti ini Ada apa ini Ya ampun Kenapa harus seperti ini Lebih baik aku yang disiksa Kenapa harus kalian Barudin masih sempat cerita Ternyata Mimpi itu Berkali-kali terjadi Barudin dimimpikan Hal yang sama Terus menerus Sampai keluarga ini Bingung Ada apa dengan mimpi Barudin Dan semakin hari Seluruh tubuh Barudin ini Semua melepuh Tak satupun kulit Yang tersisa baik Gak ada Sampai Barudin Menceritakannya ini Dengan Ini terbata-bata Bimpinya masih sama Bimpinya masih sama Seluruh keluarga Aku tersiksa Seluruh keluarga Aku tersiksa Barudin ini mimpinya sama Siksa kubur Terus menerus Yang ada di mimpi Barudin Sebenernya apa yang terjadi Lelakon apa yang dilakoni Barudin Singkat cerita Ya kan Segala pengobatan Udah dilakukan Barang-barang Semua perabot Segala macem Benda-benda yang bisa dijual Di rumahnya Barudin Semua udah kejual Akan tetapi Barudin tidak kunjung sembuh Ini yang membuat keluarga Jadinya sepakat Sudah kita harus ikhlas Karena semakin hari Barudin sudah tidak bisa Diajak bicara Hanya mengatakan hal yang sama Sampai Barudin Ini dinyatakan Dia ini Maaf ya Bisu Barudin sudah tidak bisa Mengatakan hal apapun Akhirnya Barudin Dibawa pulang Barudin dibawa pulang Karena keluarga Udah kebingungan Untuk membayar Hanya tinggal rumah Yang tinggal dijual Tapi kan gak mungkin Udah panik Semua pasrah semua Semua perabotan Udah mulai habis Nah hingga pada Akhirnya warga Satu persatu Gitu kan ya Ini menengok Menjengok Kondisi Barudin Yang bener-bener parah Dan sudah tidak Mengenakan busana Tidak mengenakan baju Sudah tergeletak Di kasur Nah anehnya Ya kan Semakin banyak orang Berdatangan Ada keanehan Disini istrinya Barudin Ini bener-bener Ngerasain hal yang panas Ketika banyak orang Berdoa Ketika banyak orang Mendoakan Datang ke situ Berdoa segala macam Untuk kesembuhan Barudin Atau diikhlaskan Istrinya Barudin Ini merontah-rontah Kesakitan Yati merontah-rontah Kesakitan Panas 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 Semua dilawan Satu hari Dua hari Tiga hari Sampai satu minggu Barudin Di rumah Nah saat itu Istrinya Barudin Ini selalu melawan Merontah-rontah Padahal Barudin Ini sudah Tidak punya Daya untuk Ngejahankan bicara Sudah gak bisa bergerak Sudah tinggal diikhlaskan Ya kan Sehingga cerita nih Ya kan Istrinya merontah-rontah Melawan segala macam Kayak orang kesurupan Flashback pun selesai Flashback selesai nih Ya kan Cerita yang ditarik mundur Sudah selesai Kita balik lagi Dimana Pak Kiai Gofur Ngajak ngobrol Bu Yati Mas April Balikin ke warnanya Oke Nah pada saat cerita tadi Awal Pak Kiai Gofur kan lagi Nanyain Bu Yati Kenapa Ada apa dengan Bu Yati Setelah dibasuh Air dari Pak Kiai Gofur Bu Yati pun Cerita semuanya Nah pada saat itu Pak Kiai Gofur pun Ngomong sama Bu Yati Bu Yati Alangkah baiknya Bu Yati tobat Loh 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 Kenapa Pak Kiai Gofur Seperti itu ngomongnya Kenapa yang disalahkan Bu Yati Pak Kiai Gofur Tiba-tiba ngomong seperti itu Sehingga keluarganya dari Pak Bah Rudin Keluarganya Bu Yati Semua tercengang Ketika Pak Kiai Gofur Ngomong seperti itu Bu Yati yang harusnya tobat Kok tego Kok sampean tega Menumbalkan suami sampean sendiri Untuk kepentingan sampean sendiri Ternyata semua ini Ulahnya Bu Yati Lah kok bisa Ini disini Jawaban dibuka semuanya Bu Yati akhirnya mengaku Maafin saya Pak Maafin saya Saya ini gak ngerti Harus bagaimana Maafin saya Ternyata pelakunya ini Bu Yati Bukannya Bah Rudin yang Dimana dia kerjasama dengan Juragan Gatot Disini semuanya terbongkar Kalian penasaran semuanya Bagaimana Apa yang dilakukan Sepak terjang dari Bu Yati ini Seperti apa Nah disini cerita Sepak terjang yang dilakukan Bu Yati Adalah seperti ini Bu Yati pun cerita Warung saya sempat sepi Pak Semenjak Suami saya ini cerita Sudah banyak Orang-orang yang buka Pemotongan Pemotongan hewan Sudah dimana-mana Sudah terus-menerus ada Suami saya sepi Nah saya ini sebenarnya Sudah lelakon sendiri Sebelum suami saya ini Sukses Pak Sebelum suami saya ini jaya Saya ini lelakon sendiri Saya mendatangi dukon Pak Yai Saya mendatangi dukon Yang pertama Saya biar awet muda Memang saya ini terkiur Karena banyak warung-warung sekarang Ini pedagang-pedagangnya Ini selalu berdandan Bersolek Saya gak mau kalah Saya pengen tetap tampil cantik Agar semua pelanggan saya ini Pada mendekat Dan disitu Lama-kelamaan Saya terkiur dengan pesukihan Saya menumbalkan suami saya Saya menumbalkan suami saya Karena saya gak ada pilihan lain Saya sayang sama anak-anak saya Saya sayang sama suami saya Tapi saya gak ada pilihan lain Selain saya harus menumbalkan Di antara mereka Makanya saya memilih Suami saya yang saya tumbalkan Wah ampun Lupa daratan Suami sendiri ditumbalkan Akan tetapi Ternyata Saat Yati Mau menumbalkan Ada pagar besar Yati ini Terus dengan pagar itu Sampai Yati Berantem sendiri Dengan dukunnya Iki ono pagere Angyal ditumbalkan Anak-anakmu yang bisa Kamu tinggal pilih Suamimu tidak bisa ditumbalkan Kata dukunnya Yati Lah kok bisa Siapa yang makerin Ternyata Yang memagari Barudin adalah Gatot Justru Pak Gatot itu Orang yang memagari Yang memagari Barudin Dukunnya sampai mental Yati cerita Ada yang memagari Ada yang memagari Dan setelah saya Tanyakan kepada Dukun saya Ternyata yang memagari Suami saya adalah Juragan Gatot Saya tidak bisa menembus Juragan Gatot Memagari suami saya Dan pada saat itu Pak Yay Gofur pun bilang Minta maaflah Kepada suamimu Dia ini Ihtiar untuk keluarga Tapi justru kamu Menumbalkan suamimu sendiri Minta maaflah Baru ngomong seperti itu Tiba-tiba Keluarga yang ada Di kamarnya suami Ini teriak Mbak Mas 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 Barudin meninggal Mas Barudin meninggal Semua langsung berpindah Ke kamar Barudin Ternyata Barudin meninggal Dunia Barudin meninggal Dunia Semua panik Dan menangis Akan tetapi Pak Yay Gofur sedang berhadapan Dengan Yati Kamu terlambat Kamu terlambat Ya ampun Mas Barudin Mas Barudin Terlambat Yati terlambat Yati sudah mengukapkan Semua Ternyata Dalang dibalik ini Yati sendiri Dia tidak sabar Dengan jatuhnya suaminya Dia tidak sabar Dia datang ke Dukun Sebelum Barudin ini Menemukan Pak Gatot Yati ini sudah Nyari-nyari Dukun Dan hingga padanya Ke jalan yang salah Dipilih Mau suami Atau anak-anak Yang ditumbalkan Yati memilih Barudin yang ditumbalkan Akan tetapi Barudin ini Dia sudah mengungkapkan Bahwa di alam sana Siksa kuburnya Ini parah Kenapa Barudin disitu Tidak ada Yang ada hanya Anak-anak dan istri Barudin tidak ada disitu Saat disiksa disananya Barudin tidak ada Dan pada akhirnya Barudin pun dimakamkan Semua terbongkar Kalau Yati yang melakoni Ya kan Dia pasang susu Dia mempercantik diri Dia yang pesugian Segala macem Yati ini kayak diasingkan Sama warga Setelah pemakaman Barudin Yati kayak diasingkan Keluarga-keluarga Adik-adiknya Barudin Kakak-kakaknya Barudin Ini bener-bener benci Sama Yati Begitu juga dengan Anaknya Yati Kok ibu tegal Lakukan seperti ini Ternyata semua ini Kelakuannya Yati Semakin hari Yati diasingkan Jadi Yati ini Hampir kayak orang gila Nah tak hanya itu Yati ini terus-menerus Terhantui Siksaan-siksaan Kubur Dia Merasakan Saat hidupnya Dia merasakan Dia tersiksa Saat dia tidur Dia merasakan Siksaan Kubur Yati ceritakan Tetapi orang-orang sekitar Ini udah menganggap Yati adalah orang gila Yati mencoba untuk bertobat Akan tetapi Setiap hari ketakutan Setiap hari ketakutan Terus-menerus Nah Singkat ceritanya kan Di sisi lain Setelah ditelusuri Dari kabar warga sekitar Jadi Ini untuk Pak Gatot Pak Gatot sendiri Dia ini Mewarisi ilmu Dari leluhurnya Gitu Leluhurnya Pak Gatot Ini orang pintar Yang biasa Sering membantu Warga sekitar Ketika kena musibah Atau dagangan sepi Atau apa segala macem Disuruh ikhtiar Nah ilmu tadi Sampai di Pak Gatot Pak Gatot pun akhirnya Menyambungkan Sambung lidah Ke Pak Bahrudin Yang sedang mengalami Sepi Sepi usaha Nah Pada saat itu Pak Gatot membantu Usahanya Pak Bahrudin Pak Bahrudin Tadi Menyerahkan goloknya Untuk didoakan Sembari Melindungi Dari serangan-serangan Rival Atau musuhnya Pak Bahrudin Justru disini Pak Gatot justru malah Melindungi Karena sudah ada Yang jahat Kepada Pak Bahrudin Nah kenapa Pak Bahrudin ini datang Pagi-pagi Ya kan Pak Gatot kan ini lagi Memutari usahanya Pak Bahrudin Pak Bahrudin ini sampai Pak Bapak sudah sampai disini Ternyata Pak Gatot ini Sudah merasakan Kalau ada Yang mau jahat Sama Bahrudin Makanya Pak Gatot ini Keliling Untuk menaburkan Sesuatu disitu Melindungi Bahrudin Justru disini Yang berperan Menyelamatkan Bahrudin Justru Pak Gatot Akan tetapi Lambat-lambat Laun segala macem Ini semua karena Sakitnya Pak Bahrudin sudah Nggak tertahan Akibat istrinya juga Mendukunkan Agar suaminya meninggal Hingga pada akhirnya Pak Bahrudin udah Nggak kuat Dengan segala penyakitnya Pak Gatot juga Merasa juga Lah Ini saya sudah Menolong semaksimal mungkin Alang tetapi Dari pihak keluarganya Justru malah membunuh Ya selesai Inilah cerita yang Bener-bener Didapat dari warga Gitu kan ya Oh ceritanya seperti ini Digabungkan sama warga Oh ternyata seperti ini Gitu teman-teman Di rumah Justru disini Pelakunya adalah Yati Istri dari Bahrudin sendiri Dia ingin terlihat Tampil cantik Dia terlihat Mempesona Agar orang-orang Jajan disitu Karena banyak warung Yang mulai buka Gitu kan ya Banyak kan sekarang Warung-warung yang Sebenernya Makanannya ini Biasa saja Akan tetapi karena Pedagang warungnya ini Terlihat cantik Seksi Pake pakaian seksi Akhirnya jadi rame Gitu Ini yang terjadi di Bu Yati Nggak mau kalah Dia pengen terlihat Ayat muda Seksi-seksi Segala macem Padahal kan Sebenernya Nggak harus seperti itu Gitu kan ya Disini kan Yang namanya warung Biar rame kan masakan harus Enak Segala macem layak Gitu kan ya Ini berlombanya kan Seperti itu Bu Yati ini kebakar Pengen terlihat seksi Cantik Segala macem Dengan menumbalkan Suaminya sendiri Pak Gatot sudah berusaha Semaksimal mungkin Untuk memagari Ya kan Tetapi Ini justru malah Ulah dari Bu Yati Sendiri Ya sudah Itulah cerita yang Selesai Ya kan Dan ini diceritakan Dari salah satu Keluarganya Dikirimkan ke R.A.W Gitu Dikirimkan ke channel saya Saya mau ucapkan banyak Terima kasih Disini banyak edukasi Ya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dalam saya bercerita Ya Disini ada edukasi baik Diambil yang buruk dibuang Gitu Intinya Kita ini jualan Ini Ya Memang harus tampil cantik Tapi tidak usah Menjual aurot Segala macem gitu Terus pakai pakaian yang seksi Menonjol segala macem Malah nanti jadi ribut Dengan suaminya Atau apa segala macem Gitu ya Begitu juga dengan suaminya Kalau mau jualan segala macem Tidak usah Yang merayu terlalu berlebihan Rezeki ini Gak bakal tertukar Kalau memang udah jodohnya Bener gak Mas Ludwi? Iya udah Yang penting kita itiar Sama kayak saya ini Di Youtube segala macem Di digital segala macem Rezeki gak tertukar Yang penting Setiap kita usaha Kita harus berpikir Sebagian usaha kita Ini Kita sumbangkan Gitu Kita harus peduli dengan Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Gitu Mudah-mudahan Semua yang di rumah Akhirnya bisa berbagi Gak hanya di channel Rian Agus Widodo Tapi kalian semua yang di rumah Akhirnya bisa berbagi Ke saudara-saudara kalian Yang membutuhkan Gitu Amin 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 Ya Allah Gitu ya Mudah-mudahan dengan adanya channel ini Semua bisa berbagi Amin 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 Mudah-mudahan Lancar terus rezekinya Amin 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 Yang penting gak terprosok Ya kan Ke jalur-jalur yang memang Tidak disarankan Gitu Jalur-jalur yang tidak halal Jangan sampai Gitu Oke Nah buat temen-temen di rumah Yang pengen ngirim cerita Caranya gampang sekali Atau per kalimat Gitu Namanya siapa yang mau disamarkan Ini mas Namanya ini Gak usah disamarkan Gak apa-apa Tapi ditulis ya Sekali lagi ditulis Mas gak usah disamarin Udah Bablasin aja Gak apa-apa mas Saya yang tanggung jawab Nah dikasih kayak gitu ya Jangan sampai nanti akhirnya Saya yang berurusan nih Gitu Sama Sama yang mungkin terlibat Di cerita itu Gitu Jangan sampai seperti itu Karena udah pernah terjadi Gitu Akhirnya Video tersebut saya buang Gitu Nah Alangkah baiknya Pas ngirim cerita Yang mau disamarkan Kan disamarin Konfliknya seperti apa Namanya seperti apa Tokohnya yang mau diganti Seperti apa Teror horornya seperti apa Jelas Disitu Gitu Penyelesaiannya seperti apa Jelas Dikirimnya per paragraf Atau per kalimat Sekali lagi Per paragraf atau per kalimat Gitu Nah Kirimnya kemana mas Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya Adodo Sinjo Atau kalian bisa kirim ke Nomor Whatsapp saya nih 0858704 33336 3 nya 4 kali Oke Saya ulang 0858704 33336 3 nya 4 kali Oke Nah Seperti itu Dengan kalian udah Nge-save nomor saya Kalian juga harus ngasih nama Dan nama kotaknya juga Gitu Biar saya langsung send Gunanya apa Kalian akan mendapatkan Notifikasi Ya kan Tayangan terbaru dari Rian Agus Widodo Channel saya ini langsung Masuk ke dalam Whatsapp kalian Gitu Langsung dari Telefon saya Oke saya berdoa Mudah-mudahan penipat channel Rian Agus Widodo Ini banyak rezeki melimpah Amin Dilindungi Allah SWT Amin Dijauhkan dari Marabaya Amin Sehabis lebar ini Banyak rezeki Terus menerus mengalir deras Amin Yang lagi banyak hutang Segera dilunaskan hutang-hutangnya Amin Yang belum mendapatkan jodoh Segera didekatkan jodohnya Amin 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 Dijauhkan dari penyakit-penyakit Rian Agus Widodo mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka ada diantara kita Mereka ada ada diantara kita Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Listeri Mereka ada ada diantara kita Nyalakan lonceng notif Tinggalkan komen share Mereka ada ada diantara kita Mereka ada ada diantara kita Kita ada diantara mereka Mereka ada ada diantara kita Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Listeri Mereka ada ada diantara kita Nyalakan lonceng notif Tinggalkan komen share Mereka ada ada diantara kita Mereka ada ada diantara kita Kita ada diantara mereka Mereka ada ada diantara kita Mereka ada ada diantara kita Mereka ada ada diantara kita Mereka ada diantara kita Mereka ada ada diantara kita Terima kasih telah menonton!